Hai hai apa kabar teman-teman Wais semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini Wais jalan-jalan ke situ patenggang nih guys barang siapa yang mengelilingi pulau asmara hingga melewati batu cinta di situ patenggang bersama pasangan kelak cinta mereka akan abadi guys itulah mitos yang dipercaya oleh masyarakat desa patenggang guys di tengah danau situ patenggang ini terdapat pulau yang bernama pulau Sasuka guys yang dalam bahasa Sunda artinya pulau asmara guys Yap situ patenggang ini adalah tempat dimana terjadinya legenda kisah asmara antara kisantang dan Dewi Rengganis guys Alkisah kisantang ini adalah ponakan dari Prabu Siliwangi guys dari kerajaan Pajajaran banyak juga yang mempercayainya sebagai putra Prabu Siliwangi guys yaitu Raden Kiansantang guys sedangkan Dewi Rengganis adalah seorang garis desa guys bisa dibilang sebagai bunga desa gitu guys namun ada juga yang mempercayainya sebagai putri dari kerajaan Majapahit guys pada suatu ketika meletuslah perang bubat guys peperangan antara kerajaan Pajajaran melawan kerajaan Majapahit yang mengakibatkan sepasang kekasih ini terpisah oleh pertupahan darah peperangan antara kerajaan mereka yang cukup lama guys dikarenakan peperangan yang berlangsung sangat lama dan dikarenakan rindu yang amat sangat mendalam akhirnya mereka saling mencari guys dan mereka dipertemukan di batu cinta guys itulah asal-muasal nama dari situ Patenggang guys atau nama lainnya Patengan yang dalam bahasa Sunda artinya saling mencari dari sini kita coba naik perahu ya guys kita naik perahu guys kita lagi ada di mana nih? di situ Patenggang ya Tuh guys jadi itu lekukan itu ya slotnya tuh jadi ini pulau asmaranya ya guys tuh kelihatan ya guys tuh bawah intinya love-nya tuh kelihatan lanjut banget bener-bener bentuk love ini secara alami ya jadi pulau asmara ini kalau kita lihat dari atas atau via drone memang bentuknya seperti love ya guys nah itu dinamakan batu cinta katanya guys titik lokasi pertemuannya Raden Kian Santang dengan Dewi Renganis sekedar info situ Patenggang ini masih dalam satu komplek glamping lakeside Rancabali ya guys di sini bisa kita lihat ada finisi resto dan lokasi wisata lainnya guys dari sini kita bisa lihat panorama Gunung Patuha ya guys indah banget dari sini kita bisa lihat taman anggrek ya guys dan itu taman kelinci guys oke guys sekian video jalan-jalan wise pada kali ini nantikan video wise yang berikutnya jangan lupa like dan subscribe see you bye bye